Tapi ternyata, ya pergi. Dia berpulang duluan ya. Gue ingat banget ada satu tweet terakhirnya dia. Kalau gak salah gini. Home is where your mother is. Itu tuh. Last ever tweetnya dia. Itu kayaknya patah hati pertama gue. Kilangan seseorang diumur sih gitu tuh apa rasanya? Jadi ternyata lagu gue yang judul Nischa itu adalah lagu kesukaannya anak ini. Oh that's cute. Gue bilang, oh terima kasih mbak gitu. Semoga bisa berjumpa. Tiba-tiba tahun ini gue dapet kabar. Oh ini nih anaknya lagi sakit, minta doanya segala macem. Oh iya mbak, mohon doanya. Jadi dupanya anaknya lagi koma. Tapi lo spell ya kalau bikin judul? Belakangan. Belakangan judul mbak. Kenapa judul gak pernah ada di lagu? Gak pernah ada di lirik? Itu dia yes. Hi, welcome to the Friday podcast. We've invited our guest to our home. Misalkan gue dulu dengerin sih seberang. Oh gitu. Benar ayamnya sejuil-juil gitu kan. To share the other side of every story. Itu luar biasa banget. Dan percaya bahwa RGK gak pernah ketuker. Get ready because we thought you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, E.S. Lawrence. Pertama kali gue bertemu atau dipertemukan dengan seorang Bilal adalah di rumah Sal Priyadi. Tapi namanya gak asing karena sebetulnya sebelum Ardhito Pramono sekolah. Untuk kedua kalinya di sekolah. Yang pertama di sekolah beneran soalnya. Gue pernah diceritain ada proyek sebetulnya. Kalian bertiga. Yaitu ada Bilal, Ardhito, dan juga Aryo. Apa kabar proyek itu? Belum menemukan jalannya aja sih. Waktu itu dipertemukan oleh Om Hanin kan? Betul. Jadi suatu momen di tahun 2021. Masih jarang keluar rumah. Tapi sudah ada pikiran-pikiran yang... Udahlah, bosen banget keluar di rumah. Bertemu gak sengaja sebenarnya. Sama? Sama Aryo dan Ardhito. Oh gitu. Waktu itu. Di sebuah bar. Tiba-tiba ketemu lah. Ngobrol. Ternyata kami bertiga sama-sama punya selera musik yang lawas. Betul. Iya. Tue. Iya. Ternyata. Dan ternyata kami bertiga seumuran. Iya. Dan baru tahu waktu itu. Oh seumuran gitu ya. Kok mau kalau lu tua banget ya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Yaudah akhirnya bikin-bikin kali ya gitu. Cuman ya memang sampai sekarang belum ada... Belum jodoh sama waktu aja. Akhirnya di hold dulu lah proyek itu ya. Iya. Sampai entah kapan. Sampai entah kapan. Karena masing-masing ya fokus masing-masing dulu. Tapi akhirnya kita juga duduk bersama. Karena ini udah di plan dari cukup lama nih. Kita berdua ngobrol gitu. Kalau gue ingat-ingat juga. Gue sempat tahu gitu. Lagu-lagu lo tuh karena ya rame dinyanyiin orang. Tapi it didn't take a lot of time sebetulnya. Iya kan? Untuk dibilang lo baru bener. Tapi dibilang lama enggak juga. Iya. Somewhere in between lah. Somewhere in between. Thank you for being here by the way. Cuman. It's a pleasure. Let's talk about the old days dulu. Musik dari kecil? Iya. Dari kapan lo udah nge-band tuh dari SMP berarti ya? Nge-band SMP. Tapi kecintaannya way back. Dari gue lupa urur apa ya. Sebelum sekolah udah familiar. Lagu apa? Jadi gini bokap gue tuh dulu yang di rumah. Bokap gue yang kerja dulu. Jadi menghabiskan waktu sehari-hari dengerin plat pastinya. Gue familiar dengan musik-musik Rod Stewart, Queen. Itu dari kecil gitu. Beatles, Rolling Stone. Entah kenapa. Seperti tersihirlah. Pas pertama gue denger musik. Gitu kayak wah cinggeran banget. Cuman ya memang baru terwujudkan untuk belajar alat musik. Segala macam dan nge-band ketemu temen-temen di SMP. Lo di rumah udah nyoba nge-band gitu? Sama ade lo misalnya gitu. Ya ade gue kayaknya minatnya gak di musik ya. Minatnya di mana? Oh ade gue anak IT. Oh gitu? Lo juga sebenarnya tujuan lo bukan di musik kan? Iya. Jadi blueprint awalnya bukan di musik. Blueprintnya apa awalnya? Oh gue kuliah psikologi. Iya. Normal banget ya. Untuk seorang gue. Jadi memang gue sempet ngantor juga di bidang yang sesuai. Dengan kuliah gue. Cuman gak bertahan lama. Karena memang mungkin minat di musik lebih besar. Dan rasa dan niat buat nekat gue lebih gede lagi. Jadi gue banting seterus itu. Nah itu sih gue. Karena gue tadi di depan juga ngomong sama lo gitu. Gue habis nonton lo sama Iga gitu. Dan obrolan yang sangat gila ini bagus banget obrolan. Gak panjang tapi banyak banget cerita yang kita gak tau sebelumnya gitu. Iya betul banget. Tapi yang gue tangkep salah satu yang mau gue bahas adalah SKSD. So kenal so deket. Era sekarang tuh jarang loh kayak gitu. Ngerti gak lo maksud gue yang kayak. Lo gitu SKSD nya harus pol dulu. Oh iya. Tapi tanpa agenda ya. Maksudnya memang. Iya ya. Pengen kenal gitu. Pengen kenal. Karena gue mengagumi. Ya gitu lah. Sekarang mungkin. Banyak gengsinya mungkin ya. Benar. Mungkin dulu gue juga masih lebih muda dari sekarang. Belum kenal gengsi mungkin. Jadi gue memang SKSD gue akui. Tapi tanpa agenda tulus. Memang karena gue mengagumi. Gue pengen kenal. Orang bilangnya mungkin pansos. Tapi benar ya. Benar. Mungkin menurut gue pansos tuh ada agenda ya. Di balik. Kalau gak minta duit asuransi. Kalau SKSD tuh pure kepo aja. Dan pengen tau gitu loh. Pengen kenal. Salah satu SKSD lu ke siapa? Dan berhasil? Jadi gue dari dulu suka banget sama. Ya itulah. Sama-sama Malik. Essentials. Sama Sore. Itu band-band yang gue gemari sejak. Sejak gue SMP mungkin ya. Dan memang. Waktu itu. Lagi in banget kan. Platform Facebook gitu kan. Itu adalah hal-hal. Lagi itu. Sekitar 2009-2010. Jadi ya. Kesempatan gue untuk SKSD di awal ya. Dengan. Nulis wall waktu itu. Ah serius loh. Ke wall-nya siapa? Dulu gue pertama kali itu. Jadi gue memang suka banget sama The Beatles. Masa Paul McCartney lu tulis di wall-nya. Gak mungkin ya. Nah gue sempet tau dulu. Jadi memang. Ada satu band tribute. The Beatles. Dari Indonesia. Yang punya prestasi menurut gue. Wow banget. Karena mungkin dia adalah. What itu ya. The only. Indonesian tribute band. The Beatles. Yang bisa main di Liverpool. Cameron Club. GPLUG namanya. Oke. Ya. Membernya GPLUG itu. Salah satunya adalah Awan Garnida. Dari. Sore. Gue add Facebooknya waktu itu. Gue wall aja. Om manggilnya. Halo om. Salam kenal. Aku Bilal. Gitu kan. Suka nonton GPLUG juga. Kapan-kapan boleh dong. Ngobrol-ngobrol om. Gitu. Ya itu SKSD nya. Paul banget kan. Ternyata. Responnya. Di luar ekspektasi gue. Gue di DM waktu itu. Men. Ke rumah gue aja. Kasih alamatnya. Kita ngobrol disana. Apa nilai plus lo pada saat itu. Yang mungkin bikin dia buat. Ke rumah lo. Gak ada. Dia orang baik aja. Maksudnya gak ada gitu. Di foto lo lagi. Oh ada. Waktu itu kalau gak salah. Profile picture gue lagi. Pake kaos Beatles. Waktu itu. Oh gitu. Terus kayak. Dia. Waktu itu mungkin melihat. Wah anak kecil. Tapi. Seleranya lawas nih. Dia aja ke rumah dia. Nah. Pada saat ke rumah dia. Dia nanya gini sama gue. Di tengah-tengah. Perbincangan gitu. Bill. Lo. Dengerin sore gak? Gue belum tau sore waktu itu. Gue tau jiplak dulu. Oke. Enggak. Oh enggak om. Kenapa? Oh gak apa-apa. Cuma nempel di kepala gue tuh. Gue sampe rumah. Gue search di Google lah. Sore. Keluar gambarnya. Oh dia yang tadi gue sampein rumahnya ternyata. Dari situ gue dengerin tuh albumnya. Pas banget waktu itu juga momennya gak lama setelah dia keluar album kedua. Itu adalah Ports of 5. Betul. Ya udah. Kecintaan gue sama sore bermula disitu. Temenan dulu baru nge-fans? Iya. Rata-rata begitu? Kalau sama case yang lain mungkin Malik gak. Gue nge-fans dulu. Akhirnya kenal segala macem. Tapi ya balik lagi. Ini podcast lo sama Iga gitu. Dimana kenal terus main. Mainnya tuh on a whole different level menurut gue. Di apa ya bisa dibilang? Di didik lah. Mereka tuh menurut gue gini. Gue selalu kagum sama anak-anak Malik ya. Mas Windi apa lagi. Mereka tuh bisa ngasih insight tanpa menggurui. Gitu loh. Gue selalu kagum sama orang yang penuh insight. Penuh advice. Tapi gak menggurui. Karena kadang ada banyak orang yang kalau kesannya diguruin sebol kan mesti. Gue tau lu. Bang-abangan cuman. Ya ampis aja dong. Cuman kalau ini enggak. Ini case. In this case. It's totally different. Gue tidak merasa digurui. Cuman jadi seperti apa ya. Banyak-banyak-banyak advice and insight yang berguna. Ya. Sampai detik ini menurut gue. Kayak gimana mereka bisa. Apa namanya. Mancing gak buat pede untuk perform segala macem. Itu hal yang gak mudah. Karena dari zaman dulu gue ngeband dari SMP pun gue bukan vokalis. Ya. Gitaris ya. Gitaris aja. Jago juga kagak gitu ya. Udah kayak gitu. Gue tuh ngebahas. Ya gue ngobrol sama Widi cukup dalem gitu. Dan gue sempat keraguan gue ketika ngobrol sama Malik adalah. Nibian masalahnya dimana gitu. Oke. Karena dia gak pernah ada fase ada gosip atau masalah atau apa. Dan setelah gue ngobrol kayak ternyata ada Bil. Apa tuh? Ada fase di 2010. Atau bahkan sebelum yang lagu Beginning of a Beautiful Life. Itu tuh a start of something new. Karena sebelumnya. Tepat apa yang lu bilang. Menggurui. Oh gitu ya. Jadi sempat ada fase tuh yang kayak ya dagunya ke atas dikit gitu. Oke. Dan itu sesuatu yang menarik. Dan menurut gue masih bisa dibilang bahwa ini konsistennya gila-gilaan. Karena sebuah band kan ada momen kayaknya dia mau pecah. Dia mau pecah gitu. Banyak lah yang legend di luar sana gitu. Tapi is it easier for you sebagai soloist gitu? Sebenernya plus minus ya menurut gue. Mungkin ketika lu nge-band gitu ya. Akan lebih banyak. Akan lebih bisa. Punya teman diskusi pertama ya pasti. Karena misalnya lu nge-band berempat kepalanya empat. Akan lebih banyak ide yang tertuang disitu. Banyak insight dari yang lain. Cuman ya mungkin tingkat komprominya harus lebih disitu. Karena kan kepalanya empat. Mungkin kalau sendiri minusnya adalah gue gak bisa. Aduh ide sama orang lain. Tapi gue bisa bebas. Lu lari kemana berarti kalau untuk Aduh ide? Gue? Gue punya produser yang sampai sekarang jadi tandeman gue banget. Itu Mas Vega Antares. Gue selalu sama beliau sih. Ketika gue buat sesuatu. Orang pertama yang gue reach out pasti adalah dia. Mas aku ada ini. HBCDE. Minta insightnya boleh gak? Cuma didengarkan. Biasanya dia gak langsung bales tuh. Tiga hari dia dengerin dulu. Pasti gue ada pikiran. Oh kayaknya gak minat deh. Akhirnya dibales tiga hari kemudian. Maaf Bil, aku baru mendengarkan dengan sesama berkali-kali. Ini insightnya. Jadi mungkin kalau ditanya Gue suka adu ide sama beliau Nyari produser yang pas itu susah kan? Lumayan Lo akhirnya menemukan Mas Vega itu gimana ceritanya? Ini juga ada satu cerita yang gak pernah gue share dimana-mana Jadi Gue pertama kali Berkesempatan buat rekaman Sebagai soloist Itu adalah tahun 2018 Lo tau gak? Gue waktu itu share Sign dengan satu label Kebetulan Si bos gue di label ini waktu itu Sama-sama orang tua murid Di sekolah Dengan satu musisi ini Bill Besok Workshop ya sama beliau Kenapa sama beliau mbak? Gue bilang gitu Enggak gue sama-sama orang tua murid Di sekolah anak gue Mereka berdua satu sekolah Oke boleh Terus ketemuan lah gue Lo tau gak siapa? Siapa? Ridosleng Gue ngefans banget sama beliau Cuman agak random aja kan Gue gak Pertama Circle nya gak beririsan Kedua Wow Ridosleng Gimana sama musik yang gue bikin Gitu Udah workshop? Workshop dua kali gue Terus lo abaikan aja udah? Enggak demonya ada Udah jadi demonya Jadi lagu-lagu gue yang sekarang udah rilis Itu ada yang versi bareng sama beliau Di aransemen sama beliau Enggak yang bilang udah gak jadi deh Nah tiba-tiba Pas mau pertemuan ketiga empat And so on Beliau gak bisa terus Karena seleng manggung terus Paham deh itu dari situ Dari situ Terus gue juga bingung Ini gimana cara Cara melepasnya Gue segen banget Ini gue gak Merasa gak punya Gak punya Kewenangan untuk memutuskan Tempat ini gitu Tapi untung ridok Kalau bim-bim kayak Ya udah lah Akhirnya ya Jadi Jadi tunggu-tungguan Paham gue Akhirnya dari pihak sana yang Akhirnya gak bisa lanjut nih Karena gak nemu jalan-jalan Barulah gue bilang Yaudah deh Biar gue pilih sendiri Produser siapa Karena gue juga Dari zaman dulu Gue ngefans banget Sama band namanya Fox Itu bandnya Vega dulu Gue langsung aja SKSD lagi SKSD lagi Jadi gue cari Di Instagram-an dia Oh dia hari ini main dimana nih Waktu itu dia reguleran di kaum Di menteng Di menteng Benda gila aja Samperin ke kaum Pas dia lagi break Gue samperin Halo mas Ingat gak kita pernah bertemu Tiga tahun yang lalu Di organik lagi Tempatnya Malik lagi Pernah ketemu disitu Lupa dia Apa yang lo bilang? Aku mau approach Gue bilang gila aja Jadi aku Setelah gabung Sama label ini Mau rilis Single Dan tidak bisa menemukan Produser lain yang sebaik Wah ada 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 SKSD nya Berarti itu pertemuan lo Dalam Mas Vega Pertama kali Dan konsisten loh Dari awal sampai sekarang Iya Sempat lo nyoba yang lain kan Setelah itu Sempat sama Laga Manino Sempat sama Lava Lava Pratamo juga Cuman memang yang Ini mungkin alasannya agak basi ya Cuman Kayaknya Ingat banget pertanyaan beliau Pertama kali ketemu gue adalah gini Oke Sebelum kita lanjut Ke perbincangan Iya atau tidak Untuk memproducemu Ada satu pertanyaan yang harus Kulontarkan pada Apa tuh Apakah kamu Seorang penggemar The Beatles Validasi ya Iya Tentu saja Oke Itu aja yang pengen gue tau Itu doang Kalau enggak Dia kayaknya mikir Konyol kan Konyol sih Tapi pertanyaan gue adalah Kenapa The Beatles menjadi patokan I know I know how much of a legend Tapi Menurut lo kenapa Nggak tau ya Maksudnya selera kan Ada orang yang memang Die hard sama The Beatles Ada yang tidak Ada yang die hard sama The Smiths Ada yang tidak And so on gitu Cuman Karena mungkin gini ya Vega itu well known For being a Beatlemania Iya Dari jaman dulu gitu mungkin ya Dan mungkin Dia melihat bentukan gue nih Kayaknya fans Beatles deh Mungkin ya Atau dia cuma mau nge-cengin gue doang Apa yang lu pake Pake baju Britpop gitu Nggak sih Gue inget banget Pake kaos hitam-hitam aja padahal Gitu ya Cuman itu pertanyaannya Gila Itu menarik banget Cuman Let's go back to a song Yang pas gue dengerin Nggak kalah merinding juga gue Adalah Tentang sahabat lo yang meninggal Iya Dari SD Lo temenan SMA Dia pergi Iya Ini surreal Karena A song mean so much When there's so much story in it Meskipun lo seringkali bilang lagu Kalo udah keluar ya punya orang Lo terjemahin sendiri deh Tapi the specific song Let's talk about that Oke Sure Jadi Gue punya sahabat Gue gak tau dia menggap gue sahabat atau dia Apu enggak Cuman Dia sahabat gue Banyak hal yang gue Belajar dari dia Dari SD Sampai Kita bareng SD bareng SMA bareng Cuman di SMA ini memang Intensitas nongkrong barengnya Berkurang Karena kami Ada di Bukan circle ya Apa ya Ada di Inilah Ada banyak Grup lah Kami ada di Apa Gang yang berbeda gitu Tapi memang ketika bertemu gitu ya Di 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 Lapangan dimana Kayak yaudah Seperti gak ada apa-apa aja Press play Iya press play aja gitu Terus Ya udah Tiba-tiba Ingat banget gue Tahun 2000 Gue Gue kelas 2 SMA itu Di sekolah gue ada Ada Cup Setahunan gitu Abis acara cup ini Acara cup Sekolah gue ini Dia gak masuk sekolah Cukup lama Oh sakit ternyata dia Sampai harus homeschooling waktu itu Cuman dia pikiran anak sekolah ya Gak berpikiran Yang Gimana-gimana gitu Entah juga waktu itu Pas Kami Naik kelas 12 Kelas 3 gitu ya Mau prom Sekolah macem Oh gue dateng ntar prom kok Gue udah sembuh nih Sekolah macem Tapi ternyata Ya pergi Berpulang duluan Gue inget banget Ada satu tweet Terakhirnya dia Kalau gak salah gini Home is where your mother is Itu tuh Last ever tweetnya dia Wow Dan gue bikin lagu yang judulnya Irma Irma nama nyokap gue By the way Itu Kisahnya tentang Itu Twitter akhirnya dia Karena nih juga Kalau lu bikin lagu Tentang nyokapnya dia Judul nama Dan gue juga gak inget Nama nyokapnya siapa Jadi yaudah Gue pake nama nyokap gue Sekala macam Tapi Kisahnya tentang itu Memang Memang Itu kayaknya Patah hati pertama gue Kehilangan Kehilangan seseorang Di umur segitu Itu apa rasanya Surreal banget Kayak Ini Aneh kan Maksudnya gimana You grow up knowing death Tapi when you're 30 Iya kan sih When you're at that age You know Shit about death Iya I was 17 Waktu itu Itu Mungkin dulu kita Ngerasa udah gede banget 17 tahun Sekarang kalau ngeliat 17 tahun Kayak bocil banget kan Ya I was 17 Gue udah Udah Tau Tentang konsep Death itu Seperti apa Kakek gue meninggal Om gue meninggal Itu udah tau Cuman It hits even harder Ketika Yang pergi tuh Temen lo Itu mungkin pengalaman pertama gue Kehilangan Seorang kawan Dia Itu ya Yang bikin gue gila adalah Lo Berhenti Menggambar setelah itu Iya Dulu kami take team gitu Karena kami banget-banget Mengidolakan ada Duo kartunis Benny dan Micah Iya Apa kabar itu ya Sekarang gue kenal sama Om Micahnya doang Oh iya Sama Om Bennynya gue gak kenal Itu bener-bener Apa ya Ibaratnya kalau lagu itu soundtrack Masa sekolah gue dulu Iya Gue Setelannya dibikin dulu Iya Jadi bener-bener Mereka tuh punya Buku Buku Laga Jakarta dulu Sebelum-sebelum Mereka tuh masing-masing Dulu-dulu tuh Om Micah sendiri Di Koran A Om Benny sendiri di Koran A Akhirnya mereka bergabung di Komik Laga Jakarta Sampai akhirnya Itu mereka jadi Weekly Di Kompas Seperti itu kan Setiap hari minggu Dibukuin pula kan Akhirnya kan Jadi dia menyinggung Hal-hal yang Kota Jakarta Dan orang-orangnya Orang-orangnya Itu ngehe banget Lucu banget itu Bener-bener Trend dan berlaku Segala macem Nah itu kami Pengen bikin Kayak gitu Tapi versi Tangsel Rahel lu bawa ITB tadi jahe Jadi dia tuh Gue sama dia tuh Kejanjian Kita pengen banget Masuk ke versi ITB Waktu itu Siapa yang enggak sih Siapa yang enggak ya Dia masuk duluan Vila Merah waktu itu Ya kan Gue belum izin Kau nyokap-bukap gue Karena gue pengen Terus tiba-tiba Dia sakit Nah ya Waktu itu Ini udah 10 tahun ya Jadi gue mungkin Ada yang agak salah Mungkin time lainnya Cuman Dia tuh udah sempat Daftar Vila Merah Kalau enggak salah Karena dia meninggal itu Pas jaman kita lagi mau uan Iya Bila Nah semenjak itu gue Ada momen dimana gue Gambar Even gambar Ngedoodle di buku gitu Gue Sedih banget rasanya Itu adalah momen yang berubah Tapi berbicara tentang momen yang berubah Kita berbicara tentang Echo Park Dimana lagu pertama Lo dinyanyiin orang-orang Oke oke Itu serial juga Serial Serial Banget ya Gue mungkin Mungkin Gue Gue orang agak pelupa by the way Mungkin gue gak Gue mungkin sempat cerita Dimana dan gue lupa gitu Panggung Gue recap sedikit Mungkin Saujana Waktu itu pertama kali Dinyanyiin Echo Park Ancol ya Wow itu gokil ya Gue gini nih Ini ada cerita yang agak-agak Agak wow juga buat gue gitu Karena menurut gue dulu Untuk bisa menjadi musisi Put in mind dulu gue nge-band tuh Band tribute the Beatles Jadi gue gak pernah punya Lagi sendiri Impian buat lagu sendiri tuh Itu menurut gue Angen-angan gembel doang Let alone punya lagu yang dinyanyikan oleh Penonton gitu Sama dengan Temen-temen gue di band yang sekarang ini Season player gue adalah Temen-temen gue dari kecil juga Tiba-tiba Main lah di Echo Park Ada sebuah festival gitu Kalau lagu Saujana Baru rilis 3 atau 4 hari Kalau gak salah Peronton nyanyi Gue cengking banget orangnya Yes by the way Kalau yang gitu-gitu Wah gue tahan-tahan deh Tapi itu bener-bener hal yang Hal yang bener-bener gue Gini ya Itu hal yang sangat amat Menyentuh hati gue Jadi Karena gue sering Beberapa kali menjumpai momen seperti itu Gue rasa gue jadi kufur nikmat Kalau gue gak Keep going Paham Karena langkah yang udah gue tempuh Itu menurut gue Gue bukan orang yang udah lama banget ke musik ya Cuman langkah yang sudah gue tempuh Gue rasa Sudah cukup Jauh Dan gue gak bisa Main Gue gak bisa setengah-setengah disini Gue selalu nanya ke musisi bahwa Apa sih rasanya lagu lu dinyanyiin orang gitu Merinding sih Gue gak nyangka aja kayak misalnya Karena gue juga bukan Enggak Gak habis-habis amat ya Orangnya Bikin-bikin aja gitu Tapi Momen Lagu yang lu tulis di kamar Jam 2 pagi Sendirian Bisa end up di Orang-orang Itu sesuatu Sampai ada satu momen gitu ya Temen Gue yang main Di band gue sekarang ini Keringin gue Suatu hari ngucapin gue ulang tahun Di Whatsapp Dan kalimatnya dia tuh bikin gue Wah ini the power of music bro Dia ngomong gini Bill thank you udah Bantu Memwujudkan impian Angan-angan gembel gue dari kecil Buat bisa manggung Gue sekarang Bangga banget Bisa main bareng lu Tapi lu harus tau Di universe lain Dia bilang gini Di universe lain Udah pasti gue adalah You're biggest man Itu gokil ya Gue Wah ini kalo gue Gue gak bisa Stop disini Ginting gak sih lu Dia ngomong gitu Jadi gini Gue sekarang bangga banget Dan bisa happy banget Bisa main sama lu Bisa bantuin lu Di belakang gitu ya Tapi lu harus tau Di universe lain Pun kita gak saling mengenal Gue pastinya adalah You're biggest fan Dia ngomong gitu Wow That's something Coming from a friend Coming from a friend Yang memang tiap Emang gue sama gue Di sebelah kanan gue It means more It means more But talking about fans What's your favorite fan moment? Gue sih Jarang Gue gak bilang fans ya Friends mungkin ya Oh iya I understand Moment Apa nih maksudnya Gue Gue inget satu Gue setuju dengan lu I wouldn't call it a fan I would call it Kalau gue I would call it listeners Listeners Karena mereka mendengar Kayak gini deh Tugas gue adalah bertanya Setiap minggu Dan gue bertanya Lo menjawab Tugas gue adalah jembatan Untuk penonton Yang penasaran gue tanya Ke orang disini Suatu hari kita lagi ke Jogja Lagi ke bar Random gitu Tiba-tiba dia dateng Terus dia Nanya gitu kayak Dan gue Semoga dia nonton ini Dia bilang gitu kayak Mas iya Terus gue kayak iya And then she started balling She started crying Kayak I said what's wrong Terus kayak Lo menemani gue Di masa skripsi Gue kayak bukan gue Pasti satu episode Dia bilang enggak I just listen to you And all the guests And itu calming I didn't know that was Ada power kayak gitu loh Karena kalau di musik It makes total sense Karena lo bercerita Tentang sesuatu gitu Ada banget lagi Ini Gue merinding sih Gue gak sedang Berbagi Kisah Pilu ya Cuman gue sharing Dari POV gue Sebagai musisi Yang lagunya mungkin Punya makna yang Lebih Suatu hari itu Gue inget Ada seorang Ibu Umurnya kayaknya Sama kita gak jauh sih Mungkin lebih tua Mungkin bareng 3-4 tahun Dan sekitar Mesti muda juga Dia sempet Nge-DM gue Di Instagram Dia punya anak Anaknya cowok Lagi main Ipad gitu Sore-sore Bareng ibunya Nyanyi lagu gue Jadi ternyata lagu gue Yang judul Nisca itu adalah Lagu kesukaannya Anak ini Oh that's cute Gue bilang Wah terima kasih mbak Semoga bisa berjumpa Ntar kalau Aku manggung Mbak dateng mungkin Sama anaknya Sama putranya Kabarin aja Nanti aku ajak Ke backstage Kita ngobrol Segala macam Oke Ndah itu gue lupa Tahun lalu Bukan apa Terus tiba-tiba Tiba-tiba Tahun ini Gue dapet kabar Oh ini nih Anaknya lagi sakit Minta doanya Segala macam Oh iya mbak Lekas sembuh Semoga lekas sembuh Gue bilang Saya doakan yang terbaik Pasti Semoga lekas sembuh Ntar kalau udah sembuh Kata dia Ntar mau ngajak nonton Mas Bilal Siap Terus momennya adalah Setelah itu Gue lagi main di Bandung Waktu itu Baru kok Mungkin dua bulan lalu Kali ya Gue dapet DM lagi Dari Si mbak ini Mohon doanya Dia dupanya Anaknya lagi koma Setelah operasi Jadi mungkin Jadi mungkin Salah satu semangatnya Dia itu Si ibunya ini Dengerin lagu gue Di Nisya ya Di telinga Anaknya yang lagi Nggak sadar Terus gue bilang Sama si Sama beliau Mbak Di mana rumah sakitnya Saya lagi di luar kota Mungkin Mungkin lusa Saya akan ajak Anak-anak Eh Temen-temen gue Untuk ikut Untuk ikut Jenguk Oh iya di RS Udah tarakan Dia bilang Ntar Ntar kami jenguk ya Gitu Oke siap Cepat sembuh Segala macem Udah Lupa lah gue Main gue mangu Manggu Ini cocok logis Ya gue Gue gak Ini gue merinding banget Ingatnya Gue mangu sering ya Jadi maksudnya Template gitu lah Sequencer apa Segala macem Udah ada sistemnya Kita hanya Melakukan hal yang sama lagi Sebenernya kan Paling ubah set list doang Tiba-tiba pas lagu Nis Caya Sequencernya mati Iya dong Kok bisa mati sih Kayak baru sekali Dua kali aja mainnya Dan alasannya konyol Gitu lah Gak tau Mati aja Laptopnya fine Gak apa-apa Soundcardnya fine Listriknya fine Mati Akhirnya kita tetep fine Gak pake sequencer Segala macem Malam itu Wih kita Makan-makan Minum-minum di hotel Segala macem Malam yang seru Terus tiba-tiba Gue inget Oh iya gue belum bales DMnya si mbak ini Gue lagi drive Atur macd itu jam 2 pagi Gimana gue Terus gue cek Oh mas Bilal Makasih doanya Gitu Udah gak sakit lagi Si anak ini Meninggal Meninggal Dan ibunya bilang Thank you Ke gue Kanta lagu-lagunya Menemani Masa-masanya anak ini Dari masih sehat Sampai sakit Lo tau gak yang bikin Mening lagi apa Minggu depannya Minggu depannya gue manggung Di PRJ Tiba-tiba Ada Dua orang Nyamperin ke backstage gue Kasih hadiah Gue gak recall Gue gak inget Itu siapa Waktu itu ya Ini hadiah Untuk Mas Bilal Maaf ya Coba bisa ngasih ini doang Happy mukanya Wah mbak Terima kasih Gak pernah repot-repot Segala macem Iya aku mamahnya Azlan Mamahnya Anak ini namanya Azlan Terus Kok nangis gue Terus itu Orang tuanya Anak ini Masih berusaha Untuk First mile Untuk bertemu gue Ngasih hadiah pula Ke gue Harusnya gue Ngasih hadiah Bukan dia Tapi tadi ngasih hadiah As a gratitude As a thank you Udah 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 Bikin karya ini Yara-yara Menemani segala macem Dari situ gue Bilang ke Mereka Terima kasih Untuk Apresiasinya Gue bilang Doa terbaik Untuk Amarhum Azlan Terus ada Satu momen lagi Yang gue Gue pikir udah Sampai situ aja Momen harunya Buat gue Gue nangis Setelah itu Dan terkita si Mbaknya nangis juga Segala macem Pulang mereka Segala macem Dan gue inget Jadi gue punya lagu lagi Judulnya Saujana Iya Bagi gue Itu lagu aja Yang lagu Suatu hari Si ibu ini Ngefotoin Makem Anaknya Yang tadi Pas baru dimakamin Pake lagu Saujana Setelah gue Baca liriknya ulang Sedih banget ternyata Kan lo yang bikin Iya tapi Iya gue bilang Gue bikin-bikin aja Karena gue bukan orang yang Musikal banget Gak yang gimana-gimana Segala macem Jadi kalo lo tanya Mungkin Favorite moment Gue Terhadap Pendengar gue Bagaimana ternyata Musik yang bagi Si penciptanya itu Ya udah Music aja udah Cuma-cuma Olahan nada aja Tapi ternyata Bagi pendengar itu Bisa punya Makna yang lebih Dari cuman sekedar Olahan nada doang Mungkin itu ya That's crazy Life changing ya Sangat Lo ketika mendapatkan Momen seperti itu Gerak bikin lagu lagi Pertama iya Kedua gue bisa lebih Appreciate sama Sama Musiknya sendiri Gitu loh Karena gue Sering bilang dulu ya Nah musik Gue cuman musik aja Salah menurut gue Gue gak boleh Menyepelekan Musik lo Musik gue Atau musik orang Gitu ya Karena Kalo lo nyepelein Musik ini Let's say Oke lagu Niscaya Mah lagu doang Gak renteng segala macem Berarti lo meremehkan Dan Merendahkan Momen orang lain Let's say Lagu Niscaya itu Menemani masa-masa Orang ini Ketika lagi down Gue gak bisa Anggap itu sepele Tapi lo sepele Kalo bikin judul Belakangan Belakangan judul Kenapa judul Gak pernah ada di lagu Gak pernah ada di lirik Itu dia Gak tau kenapa Niscaya gak ada Niscaya Niscaya Saudjana gak ada Iya ada tuh Gak ada Karena mungkin gue tumbuh Dengan lagu-lagu yang Ya lagu-lagu favorit gue Growing Up Juga gak ada di liriknya Contoh Gue suka banget lagu Sore Juga judul setengah lima Ada tuh setengah lima Apa setengah limanya Gak ada setengah lima Iya juga ya Gitu-gitu lah Aku pikir Lo dibesarkan dari keluarga Dengan Tough Love Dari bokap Musik lo 80s Lo dikenalin musik oleh bokap Album ini tuh pembuktian ke bokap lo Kalo lo bisa atau gak Bener atau gak Mungkin Mungkin menarik lebih Menur lagi ya Bukan album ini doang sih Sebenernya Apa yang lo kerjain Apa yang lo kerjain Karena gue sempet mengalami fase Dimana gue Gak ditentang ya Cuman mungkin di keluarga gue Gak ada yang di bidang musik Jadi mungkin bagi-bagi Keluarga gue Musik ya Udah lo Lo ngapain sih nge-band Go get a real job Out there Which you did 9 to 5 Depan komputer Bagi mereka That's the real job Karena temperatnya gitu Kuliah Punya gelar Lalu Apply disitu Cuman gue gak pernah dapet Dulu belum pernah dapet approval itu Oh Musik Oke Good job Keep doing it Gak pernah Ternyata dulu ya Dan gue gak minta juga sih Cuman gue ada rasa-rasa kayak Pembuktian Karena gue tau Selera bokap lo musiknya seperti apa Suka lo sama lagu-lagu gue Gitu lah Boong kalo gak suka Cuman gue gak Gue geng siaya nanya-nya ke dia Sebenernya sih Ceritanya deh gitu dong Yang pesen kopi Wow Iya Namanya juga anak ya Meskipun udah berpenghasilan Pa Gue food kopi dong Ya Standar lah ya Di rumah gitu Ah pesen kopi kali Yaudah tuh Pesen sendiri aja Gue pake hp dia Gue buka Spotify page gue Cuman Gue gak komen ya Gak perlu gue komen Karena juga gue tau tipenya Seperti apa Geng siang juga orangnya Yes Ada boba deh deh Ada Bukan yang gimana ya Cuman kayak Oh dengerin juga nih Buka gue Dan dulu mungkin Kalo gue pulang pagi Dimaraian terus ya Maksudnya karena gue Dulu adik gue udah move out Dari rumah Gue belum Jadi kalo gue pulang Gue tinggal sendiri Sedangkan gue kan musik Gue Dan kalo bangun di Jakarta-Jakarta Jakarta mostly kan Gitu ya Gue gak perlu ngekos Gitu Waktu itu gue mikir gitu Jadi ya Kalo lu tinggal di rumah gue Ini pikiran yang gue pahami ya Lu kalo tinggal di rumah gue Lu ikut aturan gue Iya Lu pulang telat ya Lu gue kepet gitu Ibaratnya Karena gue harus Bangun Betukkan lo pintu Ibaratnya gitu kan Udah pernah nonton Lo live Sudah Reaksinya Gak ada reaksi Ya gitu aja ya Tapi gue cukup seneng Maksudnya kayak Itu kemajuan yang pesat ya Dulu gue dimarahin terus Kalo pulang pagi Pernah gue habis manggung Segala macem Sampai di tahap Sekarang muka gue Bentuin gue Di tim gue Wow Itu kan hal ya Apa ya Progres lah Progres Sekarang muka gue Bentuin gue Di tim gue Oke lah Sekalo Tahun ini tuh Tahun ini Progres lo Tahun ini luar biasa berarti Bukan dalam segi Ini At least Untuk gue sendiri ya Lumayan Rasa puasnya gitu 2023 Belum Belum Masih jauh dari Puas Karena 2020 Sampai 2022 Katanya lo useless banget Useless Peace Bangun tidur Main game Bangun Lupa lo Bangun tidur Makan main game Ada makannya yang lo skip Gue bersyukur sih Fasa apa itu Bil Jadi gini Bermusik Gue gak cuman setahun dua tahun Sejak gue Rilis album pertama 2019 Akhir Pas banget tuh Itu kan momen Yang pas banget tuh Jadi gue rilis Album itu November Atau Desember Gue lupa ya 2019 Oke ya Plannya adalah Kita Biarkan Sebulan dua bulan Ada pendengarnya dulu Biar familiar Nanti Februari Maret Kita bikin sesuatu Plan jalan tuh Iya Lo tau kan Avenger jadi di Awal 2020 kan Mati semua Plannya Itu momen yang gue Merasa gue useless banget Disitu Di rumah doang Selama Dua tahun Gue hanya bisa Di rumah Ingat banget Waktu itu Adik gue gak di rumah Udah Di luar Ribut tuh Gak ribet Ribut apa Ribut sama orang tua Enggak sih Karena memang Memaham ya Gimana lagi Cuman itu Kejaan gue Namatin game terus Setiap hari makan Nonton film Tidur Udah itu doang Gue gain 10 kilo By doing nothing Itu kan Gila banget kan Momen gue tau gue Parah ya Pas gue akhirnya keluar rumah lagi Maka jeans jadi skinny Semua jeansnya Kok jadi skinny Dulu kayaknya gak skinny deh Gitu lah Gitu Tapi Disitulah Ternyata memang Ya Ada pemakluman yang tinggi Dari orang tua gue lah Karena gue masih Ya Banyak sektor yang mati juga kan Selain musuh juga Fendi Apalagi segala macem Tapi I think What matters Adalah Akhirnya Butuh satu atau dua karya Yang akhirnya Nampar itu ya Mungkin miscaya kali Pada saat itu ya Iya Lagi-lagi ya gue berterima kasih sama Lalil Manino juga Miscaya Karena miscaya tuh gue ingin banget Dulu ditolak sama label gue yang lama Itu lagu lama soalnya kan Dulu gue dari Emon nih Kurang ntar dulu deh Gue tuh muter-muter Kayak serius main door to door gitu Yang main produser Sekarang kayak in your face banget kali momennya Tapi memang orang-orang itu juga Memang Mengakui Oh ini memang jodohnya di Lalil Manino Bukan di Gue Gue mau sebelum kita ngomongin album baru lo gitu Gue mau ngebahas ini juga Lo tuh You're a big fan of watching people cook Iya Banget 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 Nge-nge-nge-nge Nah itu bener-bener di pandemi lo ya Wih banget Lo udah nonton dokumenternya Bourdain Belom lagi Oh itu bagus banget Pokoknya nama-namanya menemani gue itu Ada top three nih Yang pasti Gordon Ramsay Terus ada Gennaro Contaldo Oh iya Temennya si Jimmy Oliver Sama ada lagi Lebih sendir lagi Antonio Carluccio Dia yang Lebih tua lagi dibanding Gennaro Contaldo Udah meninggal orangnya Angkatannya Pierre berarti Gue Bukan Lebih tua Marco Pierre White Iya Lebih tua lagi Lebih tua lagi Udah aki-aki Itu Itu sewa Matematisian juga Itu kan gokil banget orangnya Gue pernah tau foreign Nama Matematisian Wah demi apa lu Coba gimana-gimana Jadi dulu gue kerja device Terus dipuja acara disitu kan Device like Fuck that's delicious Kita mau bikin disini Terus kita Go on a Zoom call Back then it was a Zoom call It was Gmeet But it wasn't even called Gmeet It was Google chat atau apa gitu And then Rings up the phone We had to be in the office At about 6 o'clock And then Hey everyone Terus yang kayak Hey Everybody ready for this meeting Yeah Yeah we're just in the middle of a shoot Here's Mati Wah gokil Itu orang kocak banget Itu lucu banget Itu orang I remember his first word Apa Hey fuckers Dan itu dia banget Dia banget Gue paling suka episode Dia masak losannya Itu Oh yeah Ya semuanya di tar Semuanya Orang itu kan Cheeseburger juga gila Orang kan kalo masak lasagna Layernya kan Bessemer sauce kan Dia keju dipotong sama dia Blop Cheese Itu gila banget Tapi Bet What I always Adore Mati Is fashion sense Keren Iya gak sih Keren banget He's big guy He's huge dude And he can do He can fit anything Ini bisa pake baju-baju yang keren Itu gila sih Tatonya banyak Cuman tatonya gak ganggu Dekil tapi keren Dekil tapi keren banget Terus dia tengah-tengah Suka teriak-teriak Iya bener Itu lucu banget Lo udah nonton Sama di feed film Belom Itu bagus juga Gue udah lama gak nonton Masak-masak gitu Itu fase Karena I think everybody But not everybody Tapi there's always a face When Dulu kalo ngeliat di TV Bagian masak Lo gak pindahin tuh Iya Gue selalu beranget-anget Sepengen masak Cuman Gak bisa gue masak pasti Gue cuman tau-tau aja Oh tau Iya Gue bisa tapi ya Sebatas karena gue nonton Gue suka Gue nyoba Kedapur Meniru Meniru Tapi gagal Selalu kayak gitu Gue suka banget sih Kayak gue ngeliat Matematik masak gitu Beda sama ketika Antonia Masak gitu Oh beda Beda Ini kayak ibaratnya Lo ke dapur sekarang Ngecek ada apa Lo bisa masak gitu Gue suka kalo di jalan-jalan keluar Iya Itu lucu Bener lagi dia Sense of fashionnya Dia keren banget sih Asli Anyway let's talk about your album Let's talk about the title itself gitu Lo bukan orang Surabaya Bukan Bintaro banget gue Bintaro banget Kenapa judulnya itu Yah Ada masa perjuangannya lah Katanya lo naik kereta Miskin Berhenti selalu disitu Iya Jadi kayak dulu gini Bilal Manggung ya Di Surabaya Budget 3 juta all in Kalo ini gimana maksudnya Seben Sendiri Seben Siapa yang bayar sisanya Kalo gak nombok Kayak gini Gue berangkat sendirian Ini deh Aku berangkat sendirian Yaudah ini tiket 3 juta Kalo ini beli pesawat sendiri ya Oke siap Gue beli kereta tapi Tiketnya Iya dong Tiket pesawatnya PP udah 1,5 juta sendiri Mungkin naik yang paling murah Waktu itu Jadi ya Gue sering naik kereta Dan gue suka bengong sih ya Di kereta itu Jarak lo kan jauh ya Maksudnya kalo naik pesawat Sekarang surabaya Paling In less than 2 jam Sampai gitu Tempat-tempat seperti Stasiun Pasarturi Bandara Juanda juga Nah itu Jadi gue Dan surabaya itu lucu ya Maksudnya Gue akan selalu Berterima kasih sama surabaya Karena memang Kota pertama yang Welcome gue Sebagai musisi surabaya Panggung Panggung proper ya Panggung gitu Pertama kali gue surabaya Dan gue baru pertama kali Merasakan Apa namanya Check in Bawa-bawa hard case gitu ya Maksudnya Bukan check in hotel Maksudnya Beda ya Lo berpergian naik pesawat Belibur dengan keluarga Itu beda dengan Lo naik pesawat Lo bawa-bawa hard case Iya Aduh kayak Aji gue keren banget Gue keren banget Beda loh Kayaknya nungguin Convair beltnya agak lama gitu ya Terus kayak Kalo ditanya sama rumah rumah Subuh-subuh Taksi kan Mau kemana? Aku mau ke air mort Mau ngalang Aji keren banget Dulu gue mikir Yang kota pertama yang Bisa memercikan rasa itu Di gue surabaya Wow Bukan karena pasangan lo Orang surabaya Dia orang surabaya sih Cuman Cuman bukan karena Ya Adalah partnya Di album itu Perjuangan mendapatkan beliau Adalah Cuman Kalo kita Kupas In general There's a whole Different story A whole different story Menurut gue Gak semerta-merta tentang Perjuangan Roman saat Percintaan doang Sehingga It's more than just that Di album ini ada Niscaya Dari tadi kita ngebahas Dan salah saat Lo ngefans banget Sama Dewa 19 Ahmad Dhani Pernah membuat sebuah lagu Kasih dah cinta Belakangnya ya semua Karena mantan istrinya adalah Maya Maya juga namanya Betul Apakah Niscaya juga belakangnya ya semua gitu Jadi Ada part di lagu Niscaya itu Bunya Meski di hati Kau yang pertama Maya Itu part itu Yang ngusulin itu Nino Oh iya Part that That particular part Itu Nino yang ngusulin Jadi dia ngomong gini Niscaya sendiri kan Ya belakangnya ya Bill Dia nanya sama gue Siapa nama pacar lo Maya Oke Kenapa gak yang pertama ini Kita jadi pertamaya aja Beban si bangsat Itu gue Itu inget banget Gue gak bakal lupa Karena itu Pas dia Pas Nino Apa gak sih Dia itu Oh itu brilian Karena banyak hal yang sebenarnya sederhana Biasa aja mungkin Tapi Yang brilian tuh Kok bisa kepikiran ya Itu sih Ya Itu Pertamaya Berarti You can say It's a coincidence But you can also say It was planned Gak sengaja Namun Direncanakan Nah kalau Kalau di album ini sendiri Ada berapa lagu Akhirnya ini album kedua Lo berarti kan Ya Sembilan lagu Ada disitu Sembilan lagu disini Beautiful artwork It doesn't have to say a lot Tapi ya Ada stasiun Ada lo berjalan Tapi what's What's the story behind Mungkin The songs Yang Menurut lo harus didengerin orang lain Oke Di album ini tuh Sebenarnya gue lebih Banyak melakukan hal Yang di luar kebiasaan Seperti lagu Nisayatun Gue di luar kebiasaan Gue Karena waktu itu gue Didarang sama Kamga Dengan segala Apa namanya Vokal Vokal yang dia punya gitu ya Akhirnya gue bisa Tahu Oh ternyata gue bisa Nanya nada tinggi Kayak gini Terus juga Lo gak pernah sekolah Vokal gue Enggak Gue cuman Belaga gila aja Belaga pd aja Terus mungkin Kalau ditanya Ada lagu yang judulnya Juanda Track pertama Itu lagu Mungkin lagu terkeras Dengan tempo Tercepat yang pernah gue bikin Yang paling rock Mungkin Kalau yang belum denger Bisa didenger Itu Gue cukup suka sama lagu itu Karena gini ya Gue bukan Gue musisi Gue songwriter Cuman gue gak pernah sekolah musik Gue main gitar Main gitar Eh quite good Cuman Most of the time Gue gak tau apa yang gue mainin Aneh kan Mungkin banyak Banyak Di luar sana Temen-temen yang main gitar Jago Bisa main Scale yang Gue gak tau Namanya apa tuh Gue gak bisa main Cuman mungkin Menurut gue Ada magic yang Gini nih Gue berangkat dari Nah gini Gue gak punya modal Teori Musik Gue Bikin lagu Dengan segala Keminimalisan Yang lu punya lah Minim kompetensi mungkin Dalam Gitar segala macem Tapi it's the magic Karena orang bisa main Semua orang bisa mainin lagu ini Tongkrongan aja Chordnya udah GD Orang kan main misalnya gini Chord G tuh begini Main Chord C tuh begini Ada orang yang main Dengan versi lain Oh C itu Gue maininnya begini aja Mungkin test the magic Jadi gampang ditiru Jadi mungkin Gue bisa bilang Ada simplicity yang In your face gitu loh Di lagu-lagu gue Tapi itu dewa banget gak sih Atau Iwan Fals banget deh Ya mereka juga magic Menurut gue ya Kayak Iwan Fals gitu ya Iya kayak Lo belajar lagu pertama Gak lagu anarti Itu kan A, D Iya A, D, A, E Meskipun dipetik ya Itu dia Jadi Gue sempet ngobrol juga nih Sama Sama Seorang kawan Ada satu pertanyaan dia yang Cukup Kintil Dua sih Pertama gini Oh lo mau jadi musisi Iya Lo mau jadi musisi Atau Lo mau jadi beken Two different things Kedua Lo bikin lagu Lo mau bikin lagu yang keren Apa lagu yang enak Beda Gitu loh Kayak I'm not trying to impress anyone Jadi gue bikin lagu Temen-temen yang Belum denger album gue Who asked this Apa aja nih Yang nanya itu Adepalo Of Sorry Dia pernah ngomong gitu sama gue Jawabat lo Itu gak direct ngomong ke gue sih Jadi Kami sering nongkong di rumahnya beliau Gitu ya Kayak melingkar gitu Tengah malam Sambil ngapi Gitu Gila Ditanya Ada dua hal yang berbeda Lo mau bermusik itu Lo mau jadi musisi For the music Atau lo mau jadi beken Itu kan sentilan ya Yang lo mau cari apa Lo mau cari fame Atau Lo mau berkarya Gila ya Tapi berarti Terkenal gitu Plus point atau gak Plus point Dengan lo terkenal Lo bisa banyak panggung Bisa banyak kerja Iya itu Point plus mungkin ya Karena mungkin tapi What is it that you're most afraid of At this date now? Menjadi Center of attention I don't like that Karena lo gak terbiasa dengan itu juga ya Gue ngeband di pinggir Gitar Sama di tengah Gue tiap mau ngeband Mules gue Kayak gitu lagi Pasti Mules gue Gue selalu banyak Keroat band gue Jangan ramai gak depan Buker dulu deh gue Bakut gue Nampil sekarang ya Panggung tuh masih belum terbiasa loh Ya ketika di panggung yaudah Magic aja gitu Cuman OTW naik gitu loh Gue Keringet dingin gitu ya Terus ada satu hal juga Kenapa gue gak suka Diliatin gitu ya Karena gue Tumbuh besar di sekolah Jadi yang paling bongsor gitu ya Dan dulu Ketika lo paling bongsor di sekolah Lo kan didarin terus ya I don't like that I understand Wow Itu impactnya sampe sekarang Iya Ketika lo pacara Bendera gitu Lo gak mau Keliatan kan mestikan Tapi mau gak mau lo keliatan Gue gak mau lo keliatan pasti Jadi digilir tuh tiap minggu-minggu ini Yang tugas kelas ini gitu ya Pasti yang dipilih gitu Ya oke yang jadi pemimpin siapa Oh yang paling gede nih Main bola Keeper lo Keeper sih Sampai jadi Keeper beneran Karena dulu Karena gitu Wah paling gede Keeper gitu Lo gak bisa mempet I mean you talk psychology Iya I don't know shit How can you deal with it? Gak punya opsi lain lah Selain gue telan aja Wah lo sekarang di depan Lo nyanyi Lo akan dilihat orang gitu Iya Emang apa yang paling lo takutin Berarti dari situ Tanggung jawab ya Enggak sih mungkin Mungkin Karena gini ya Gue sesimpel ini deh Gue sampe sekarang Gue gak berani ke toko baju sendirian Alesannya? I don't know man Tanya deh Siapa temen-temen gue gitu Terus gue harus beli baju gitu ya Gue gak bisa sendirian Damn gue gak bisa Temenin gue Ayo please Konyol kan Itu kebawa dari dulu Karena gini ya Gue kelas 6 SD Ada 171 tinggi Gede banget kan Enggak gue kurus dulu Tinggi banget kan I don't like that Ya Liatin gitu Tapi ya sekarang Gue harus telan aja Dan yang paling penting Gue melihat orang-orang happy Di depan Sumringah nih Ganyi Itu cukup untuk gue Itu cukup Itu cukup Nah Di mana album ini Sekarang Sekarang itu keluar Lo pasti Lega Luar biasa Lega luar biasa Kayak lo belum Buang air Selama berbulan-bulan Akhirnya Tapi PR lo belum kelar kan Belum Nah pasti baru mulai Gue masih Karena tugas gue Selain gue rilis Ya gue harus Ada banyak upaya Yang gue lakukan Untuk bisa mempromosikan Album ini Karena kalau gak dipromoin Ya gue yang salah juga Terus gue masih Manggung-manggung juga Weekly gue masih Manggung Dan gue mulai Melihat orang-orang Makin familiar Sama lagunya Di every show Gitu Itu yang bagus Itu yang bagus Datang ke lo Weekend juga Udah sering keluar Dan nyanyi Alhamdulillah Ini sebuah Fase hidup lo Yang lo gak pernah Nyangka Terjadi Dan gue percaya Gue juga cuman Karena di bawah Nama Bila Indra Jaya ini Orangnya gak cuman Gue doang Banyak Gue selalu beranggapan Gitu Gue hanyalah Terantara rezeki Buat teman-teman gue juga Karena Gak dikit orangnya Belasan Ada yang udah punya anak Segala macem Gue rasa Kalau asalnya gue Gak termotivasi Untuk bisa lebih Giat lagi ya Something wrong with me We'll enjoy this live Bismillah We'll see Ada lagi Mau lo sampaikan Apa ya Jangan lupa dengerin album lo Oh ya Intinya Selain itu ya Semoga ya dengerin Sehat-sehat Semua Whoever you are Wherever you are Sehat-sehat Take good care of your Body And your mind Your health Semoga Ya lagu Albumnya udah keluar Silahkan dengerin Semoga bisa Mana-manimu semua Sehari-hari Pertanyaan terakhir Kenapa lo suka banget Tama Dian Sastro Gila Itu Nomor uno Gue Lo berdua Suka banget Tama Dian Sastro ya Dia punya nih Apa Apa ya Gimana Dian Sastro Jadi Saujana itu kan Sejauh Sejauh Tama Mandang Itu adek Karena itu Merak Scarf nya Di AADC 2 Dan motif ayam Motif ayam itu Warna merah Akhirnya Saujana Dan itu Itu mungkin Sedikitnya menjelaskan Betapa gue Mengagumi Dia gak cuman Dia tidak Dia bukan cuman Sosok yang Cantik aja Dia pintar Dan dia keren Gue respect banget Sama gue pernah nonton Dia ngobrol sama orang Ketika dia lagi Gak kerja Lagi sama keluarga Dia gak Gak bisa Gak Gak foto bareng Gue harus respect sama itu Keren ya Maksud gue Dan One fun fact about her Gue maksudnya Kenal dengan beliau Karena pernah ngobrol Kalau di telpon Atau whatsapp Gak nyampe 3 menit Oh iya Telfon balik Ataupun What's up bales Pasti harus ngebales Pasti harus ngebales Good Dan itu Itu yang gue kayak Hah kok lu bisa kayak gitu Keren banget sih Gue pernah ketemu dia Sering kok di mall gitu ya Misalnya di weekend Gue bahkan gak berani nyamperin Karena gue tau Obrolan dia dengan orang-orang gitu ya Kayak ayo Gue melihat dia cukup Cukup kagum dari jauh Gila Well that's nice Having you here Semoga next Lo bisa ngobrol lebih panjang lagi Dengan Dian Sastro Gue bahkan belum kenal ya Belum kenal Semoga bisa Nanti gue kenalin Kalau gitu dan Ada momen itu kali ya Iya Insya Allah ya Oke kalau gitu Gue Yas Lorenz Saya Bila Indrajaya And I'll see you guys next week Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax